Bikin nasi goreng manual seperti ini? Hmm, udah biasa sahabat. Tapi gimana kalau memasak nasi goreng dengan bantuan robot? Ya, mengaduk nasi goreng tanpa tangan alias dengan alat pengaduk otomatis seperti ini nih. Robot pengaduk nasi goreng milik DARTADI yang berlokasi di Jalan Moharto, Kota Malang, Jawa Timur ini memang tengah ramai diperbincangkan di Jagad Maya. Gak heran, meski berada di gang sempit dan menggunakan gerobak nasi pada umumnya, tetap saja banyak warga yang datang karena penasaran dengan nasi goreng robot satu ini. Baru tahu sih tadi dari Instagram, karena baru pertama ya di Malang saya ngeliat pakai robot, dibantu pakai robot, makanya tertarik, ingin tahu. Terus lagi sini gimana? Ya, asik sih, kreatif ya. Robot pengaduk nasi goreng ini dibuat sendiri oleh sang pemilik hanya dengan menggunakan barang bekas. Karya ini sengaja dibuat untuk bisa membantunya dalam berjualan nasi goreng sehari-hari pasca kecelakaan tiga tahun silam yang membuat tangannya cedera. Ya, karena awalnya itu kena musibah kecelakaan, mas, dari kendaraan, dari tangan sebelah keri yang ini butuh. Nah, kerjaannya yang tiga tahun yang lalu. Karena nasi goreng harus tangan dua, karena posisikan tidak mampu. Ya, benar, sih. Meski menggunakan bantuan robot, namun rasa nasi goreng buatannya tetap nikmat loh, sahabat. Pasalnya, para pelanggan mengaku rasa dari bumbu nasi goreng robot ini jauh lebih merata dibandingkan saat dar tadi mengaduknya dengan tangan biasa. Bahkan dengan menggunakan adukan robot ini, dar tadi bisa membuat tujuh hingga sepuluh porsi nasi goreng sekaligus. Dari Malang, Jawa Timur, Beni Suisa, RTV.